Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memasukkan anak ke pondok pesantren Tapi mengapa Buya hanya kesalahan sepele Anak kami dibukuli sama mudabirnya Buya apakah pendidikan agama seperti itu? Tidak ada rasa saling asuh dan asih Tidak ada mengayomi Sedangkan anak dimasukkan ke pondok pesantren Maksudnya adalah agar anak menjadi baik Hati lembut, tenang belajar Tapi yang ada malah ketakutan Mohon bimbingannya Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini ada lembaga Ada guru Ada santri Dan ada wali santri Semuanya punya otak berbeda-beda Ada guru Ada wali santri dan ada santri Guru mendidik Wali santri yang dididik Wali santri yang dididik Wali santri yang menyerahkan Maka ini harus terbangun satu komunikasi yang baik Dan husnudun yang baik Kalau ada sekolah Kok main pukul Itu yang tidak benar Pondok kok main pukul Tidak ada main pukul Tapi pondok ada takzir Ada hukuman Termasuk pukul dengan rotan Hanya pukul dengan rotan pun Bukan pukul menghajar Sampai bapak belur Dan keluar darah Bukan itu Ada aturannya Kalau memang pondok Sedikit-sedikit main pukul Main pukul ya salah itu Bukan mendidik Cuma Yang harus paham Itu orang tua itu Kalau ada berita Bahasanya pondok main pukul Ini benar enggak Sebab namanya anak Kalau ketemu bapaknya Digedek-gedekin Biar diizinkan pulang Itu biasa Hati-hati Para wali santri Jangan gampang percaya Omongan anak Tapi jangan sampai Tidak percaya sama sekali Karena bisa saja benar Namanya manusia kok Cuma mohon Diseleksi dulu Tambahin Klarifikasi dulu dong Misalnya anaknya dibukul Yang dibukul tangannya Yang Yang bengkak kakinya Kan aneh Kalau Allah Ini dibukul Ini sampai bengkak Yang dibukul sini Sampai bengkak Loh gak bisa gimana anak Iya dibukul Bapaknya marah Kalau dibukul begitu Eh enggak taunya Dia jatuh Cuma namanya anak Itu memang Kadang-kadang Begitu Dia pengen Diperhatikan oleh Bapaknya Sampai ngomong salah Tapi orang Jangan sampai Kalau anaknya ngadu Lalu dicuekin Begitu saja Enggak dilihat Kemudian dicermati Kemudian tanya pada Gurunya Ustadz Apakah betul semacam ini Tinggal ustadznya Menceritakan Yang ngerepot Sama ustadznya Juga gak percaya Tapi kalau memang ada Ustadz main Geblak main ini Juga salah Bokem Sampai suatu tiga Sampai dipukul Na'udzubillah Dibukul sampai Ketusuk polpen Matanya Ada Gak ada Pendidikan semacam itu Kalau ada pukulan pun Kalau ada pukulan rotan pun Itu bukan yang terakhir Misalnya di Al-Bajah sendiri Ada Pukulan rotan Biasanya kalau saya izinkan Itu pun Sudah marhalah terakhir Diingatkan gak mau Di ini Baru Bukulannya Bukan Sampai ustadznya muter Gak Gak ada Cuman berita dari anak Kadang-kadang Disampaikan kepada orang Tua yang berlebihan Makanya Kami bisa disampaikan Kalau sudah orang tuanya Susah begitu Kembalikan saja Harus ada komunikasi Tapi kita marah Kalau memang disini Kalau seandainya Itu pondok sini Mungkin itu menyertakan Pondok yang lain Kalau pondok sini Kami larang Jangan mukul Keras-keras dan sebagainya Dan kita tidak izinkan Pukul Kecuali nanti sudah Derajat akhir Dibusarahkan Harus dipukul Bahkan ada Pukulannya Pukul Nangkut-nangkut Tidak Megang rotan Tidak dipukul Kalau hanya main Pukul-pukul beneran Ya gak bener Bukan mendidik itu Tapi harus ada Tahapannya Mungkin disuruh lari Disuruh ngapain Disuruh berdiri Sambil baca Disuruh cemur Apa gimana Dihukum Bersihkan kamar mandi Biar terlatih juga Di rumahnya Nyapu dan sebagainya Itu sah Hukuman semacam itu Baru nanti Sampai berkali-kali Setelah berkali-kali Masih saja melanggar Mereka dihukum Mungkin dia harus dihukum Di rotan sedikit Berapa kali Boleh 50 kali Jangan keras-kerasnya Rasanya ini Di depan orang Bunyinya Apalagi pakai mic Serem banget Kederaan mana-mana Jadi dilihat dulu Jadi mohon Kepada para asatid Jangan main pukul Itu salah Kalau harus memukul dengan rotan Misalnya harus ada aturannya Itu setelah tahapan-tahapan Itu pun Mukulnya bukan mukul Mukul emosi Tidak ada Kalau masih emosi Jangan mukul anda Sebagai seorang guru Mukulnya kasih sayang Mukulnya kasih sayang Jadi mukulnya kasih sayang Jadi bukan emosi Satu Yang kedua Sebagai orang tua Anda jangan gampang Nerima omongan anak Apalagi urusan takzir Kita pernah jadi pengurus Bukan jadi Seperti Pernah jadi pengurus Itu banyak Anak itu yang bohong Waktu jadi pengurus Di sebuah pondok Banyak Kalau sudah ketemu bapaknya Begini Sampai bapaknya marah-marah Tidak ada Waktu kita berada di sebuah pondok Itu ada Memang kalau lapor ke bapaknya Itu ngalem ke ibunya Ngalem ke ibunya Itu langsung Dipukuli Dipukuli Pukuli Pukuli Sebab yang dilihat ibunya Kan Di rumah Karena pernah dipukul Bapaknya pakai begini Jadi bayangin Anaknya dipukul begitu juga Kayaknya Pukuli Pukuli Enggak Jadi Kami nasihati Dari dua sisi Sisi Pondok pesantara Dan baka Tidak diperkenankan Jangan memukul Main pukul Akan tapi dengan dinasihati Dengan kelembutan Sehingga adalah istilah SP Kalau SP3 itu Anak bandel SP peringatan Diingatkan Satu Itu sudah dihukum Tiga dihukum Cuma biasanya Kalau disini Sudah berat Akan dihukum berat Dengan pukulan yang berat Itu biasanya Suruh milih Kalau masih mau tinggal Di sini Ini akan dipukul Kalau gak mau dipukul Cepat pergi Jangan ganggu Pondok Panggil orang tuanya Begitu Karena tujuan kita Kan memdidik dia Di sisi lain Bahaya para orang tua Kalau ada berita Dari anakmu Dimanapun Anakmu belajar Jangan gampang Bercanel emosi Kemudian suudan Kepada lembaga Kalau memang betul Ada bukti-bukti Dan seterusnya Anda ngaju Maju ke mudirnya Untuk didiskusikan Masalah itu Tapi kalau anda Sudah main cacimaki Oloh-olo Gak berkah Anakmu bakal pergi Hengkang dari pondok Gak bakal betah Kalau orang tuanya Gak benar Percaya Apalagi pondok pesantan Yang diutamakan Rohaniat Sambung hati dengan guru Kalau sudah ada Wali santri suudan Kepada guru-guru Lihat Anaknya gak akan betah Gak bisa dididik Percuma Maka kami ingatkan Khususnya Itu kan mungkin Cerita pondok lain Kalau dipondok disini Kalau ternyata ada Ustadz Yang punya penilaku salah Terhadap anak Dalam hukum Anda bisa langsung Bicara dengan Lembaga yayasan Ditanyakan yang demikian Kalau sudah diberi jawaban Keterangan Ya jangan terus Maksa umat Anaknya sendiri Ada-ada gak Anaknya biasa bohong Misalnya Kalau memang gak ada Memang pernah Dulu pernah ada Yang memukul kekerasan Saya hukum Hati-hati ini Bukan saja urusan pondok Sidi Pondok manapun Anda Keberkahan ilmu Itu penting Makanya lihat Kalau orang tua Dalam dunia pesantren Kan terbiah itu Rohaniah Sebelum akliahnya Kalau sudah ada Orang tua usil Itu yang korban Anaknya Gak sambung Hati anaknya Susah dididik Susah dididik Maka kami selalu Ngajarkan kepada Anak-anak Kalau ketemu orang tuamu Jangan cerita yang baik Yang gak enak Gak enak Ada cerita Telepon mama Hari ini saya kehabisan makan siang Dipikir setiap hari Kehabisan makan Hanya hari itu pun Karena salahnya dia Dia ketiduran telat Nah itu Sudah ngomong gak ibunya Gambaran ibunya itu Setiap makan siang Jangan-jangan Anak saya gak dapat makan Siang Padahal hari itu Dan dia sendiri yang salah Waktunya gak tidur Tidur di pojok kamar Gak ketemu sama temennya Bangun-bangun Sudah habis makannya Nah gitu Yang salah kan juga Pondok lagi begitu Kadang-kadang ada Wali santri semacam itu Cuman kalau ada Dari pihak lembaga pendidikan Dia melakukan kekejaman Salah Seperti yang pernah memukul Sampai matanya sakit Gak benar Pukulan apa itu Terjang sampai terbang Ini pesilat Gak benar itu Tapi di sisi lain Wali santri kami ingatkan Ilmu itu diambil dengan cinta Bukan dengan dendam Lirik-lirikan Musuhan dengan guru Bagaimana Anda menitipkan Ambil saja anakmu Kalau disini saya sederhana Jika Anda tidak bisa khusus Ambil saja anakmu Daripada hatimu rusak Ngerepoti disini Ambil saja Selesai Cuman kami selalu mengharap Jika ada kekurangan Dari pengajar-pengajar disini Baik di tingkat Tafakuhnya Atau di Tahfitnya Atau SD, SMP, SMA Atau yang lainnya Jika Anda dari pihak pengurus Yang melakukan kedoliman Dan sebagainya Sangat Disanjung Kalau Anda mengadu Dirim surat yang rapi Seperti beberapa waktu yang lalu Anda ngirim surat Bukan omongan Ngirim surat Dan dia membawa bukti Itu baru benar Kalau pakai omongan Fitnah Anda bisa tulis Assalamualaikum Buya Gini-gini Kami menemukan Ustadz Begini-gini Terus datanya Begini Ada Wah subhanallah Ini laporan yang serius Kita panggil Yang bersangkutan Oh iya Dia mengakui Selesai Saya minta maaf Saya panggil orang tuanya Ustadznya minta maaf Selesai Tapi benar Tapi dari awal Sudah mengunjungi Provokasi yang lainnya Jadi wali santri yang lainnya Memang begini Gimana ini Wah Akhirnya Seanaknya Bakal jadi korban hati-hati Ini saya yang perlu kami sampaikan Jelas Lembaga tidak diperkenalkan Membuat ketualiman Pondok adalah Lembaga adalah Untuk mendidik akhlak Kelembutan dan seterusnya Cuma Sisi lain Para wali santri Jika anak Anda dipukul Itu Bisa jadi bukan Pelanggaran yang pertama Dan pukulannya pun Tidak seseram Yang dia ceritakan Maka lebih baik kita bayun Tanyakan yang benar Supaya Anda tidak Suudan dengan Pondok pesantren Kalau Anda suudan Kepada yang ngajar Biarpun guru Anda Nabi Muhammad Akan jadi Abu Jahal Karena tidak punya hati Abu Jahal belajar dengan Nabi Tapi hatinya tidak baik Tidak dapat ilmu Percuma Lebih baik Ketinggalkan tempat tersebut Mencari tempat yang lain Yang Anda bisa khusunudan di sana Daripada rusak hati Itu saja yang bisa kami sampaikan Allah alem Bis zumal Sub indo by broth3rmax Terima kasih.